Hai habib itu istilah untuk Indonesia sebenarnya yang banyak ya tidak semua negara pakai istilah habib ada yang pakai istilah syarif ada pakai istilah Syed ya ada yang membedakan ada yang tidak membedakan yang dari jalur keturunan Syedin Hasan atau Syedina Hussein macam-macam kalau di Indonesia ya lumrah pukul rata semuanya habib itu aja pokoknya dia dapat nasab dari Nabi Muhammad maka habib kriteria orang yang disebut Habib ya dalam kontrak Indonesia disini apa ya tentu dia adalah orang yang sah merupakan keturunan dari Syedin Hasan dan Hussein itu habib pokoknya keturunannya jelas begitu biasanya ada catatannya karena untuk habib yang di Indonesia ini ada lembaga-lembaga pencatat nasabnya jadi pokoknya dia bisa membuktikan bahwa nasabnya itu valid maka dia habib jadi kita kriteria ini cuma satu itu saja pokoknya kalau dia nasabnya betul-betul valid dari Rasulullah maka ya dia habib kita panggil habib kita hormati dia karena nasabnya karena keturunannya itu nah tentang watak watak ini umum ya ada yang keras ada yang tidak ya itu umum tidak hanya bagi habib bagi non-habib juga sama kan semua orang ada yang keras ada yang tidak keras sama jadi ini tidak dapat dikait-kaitkan sebenarnya jadi jangan dibuat narasi seolah ya karena banyak habib yang begitu misalkan enggak yang non-habib juga banyak yang begitu jadi sama saja lah terus misalkan ada yang bilang tadi katanya cucu Rasulullah tapi kok begitu lah ini kembali lagi ke karakter manusia masing-masing karena tiap karakter tiap orang memang karakternya beda ya nggak jadi pedoman kita simple saja dalam hal ini kalau ada yang tidak tepat maka jangan diambil terserah siapapun itu terserah siapapun nasabnya apapun kelas sosialnya kalau itu ada yang tidak tepat maka jangan diambil tetapi kalau itu baik maka ya diambil terserah dari siapapun itu munculnya baik itu dari habib non-habib atau apapun lah kelas sosialnya apapun panggilannya orang biasa-biasa yang nggak dikenal pokoknya kalau baik ya kita ambil begitu saja ini pedoman sederhananya kita nggak perlu sampai menghubung-hubungkan karena sebenarnya tidak ada hubungan antara karakter dengan nasab ya nasab itu hanya sekedar catatan biologis kalau karakter itu banyak faktor bisa jadi karena lingkungan bisa jadi karena memang pembawaannya begitu macam-macam lah banyak-banyak sekali faktornya dan keras tidak itu kadang juga relatif bagi sebagian orang mungkin dinilai keras bagi sebagian yang lain ternyata nggak lah biasa saja wajar gitu kan juga menilai baik atau buruk dalam keras tidaknya satu hal itu juga relatif juga mungkin bagi sebagian orang oh ini terlalu keras ini nggak bagus gitu kan ini negatif tapi bisa jadi menurut sebagian yang lain justru memang ini konteksnya pasnya kalau keras kalau nggak keras malah nggak dapat yang dituju begitu kan kan kadang memang ada itu kadang dakwah itu nggak mesti selalu harus lemah lembut kadang perlu pakai kalau dalam bahasa dakwah itu biliatik dengan kekuasaan dengan kekuasaan pasti keras lah pakai kebijakan kalau nggak dapat sangsi itu kan keras misalkan ada yang pakai nasihat yang baik tapi ada juga nasihat yang kadang jangan pakai nasihat yang halus kadang perlu ada nasihat yang perlu agak keras untuk apa untuk orang-orang yang tidak terlalu mendengarkan yang halus-halus nah ini ini dalam fikih dakwah itu ada tahapannya jadi misalkan ada orang ahli maksiat yang dia di depan umum dia melakukan maksiat itu diomongin halus nggak direken memang untuk yang level seperti itu perlu agak keras memang tergantung objeknya juga objek ini perlu dakwah yang bahasanya agak keras ataukah tidak dan juga pelanggarannya jadi pelanggarannya itu besar atau kecil kalau pelanggarannya itu besar maka perlu agak keras karena berdampak berdampak serius begitu kalau misalkan pelanggarannya kecil nggak keras bahkan kalau pelanggarannya itu bersifat personal maka nggak boleh ya harus sendirian jangan orang lain tahu karena kalau keren membuka aib itu membuka aib orang begitu kan jadi ada tahapan-tahapan sendiri dan dalam hal ini karena ini Rana Ijiti Hadi ya tiap orang bisa berbeda pendapat kadang menurut tokoh ini ini saya perlu keras dalam hal ini tetapi menurut yang lain mungkin bahkan menurut kita mungkin harusnya enggak perlu sekeras itu deh dengan kalau sudah begini gimana ini kan ya ya nggak bisa ketemu karena ini pemikiran orang pasti akan beda-beda ada yang pro ada yang kontra soal hal ini dan yang seperti ini tidak perlu dihubung-hubungkan dengan nasab terima kasih